Sosialisasi Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan ini digelar Dinas Pendidikan Kota Pontianak di salah satu hotel pada Kamis 1 Februari 2024. Kegiatan dihadiri oleh ratusan pengelola pendidikan anak usia dini dan pusat kegiatan belajar masyarakat sekota Pontianak. Para peserta diberikan pemahaman cara mengelola dana BUSP mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan agar sesuai dengan aturan yang berlaku. Memastikan bahwa setiap satuan pendidikan di Kota Pontianak dapat mengelola dan memanfaatkan dana BUSP dengan baik sesuai perencanaan yang telah disusun. Ada pun tujuan kami menyelenggarakan ini memberikan pemahaman kepada pengelola Satuan Pendidikan PAUD dan PKBM terhadap bagaimana cara mengelola dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan supaya penanggung jawab yaitu Kepala Satuan Pendidikan dan Bendahara bisa menggunakan dan mulai dari merencanakan, melaksanakan, sampai dengan pelaporan semua itu disesuaikan dengan aturan yang berlaku. Melalui sosialisasi ini, pengelola PAUD dan PKBM diharapkan dapat menghindari praktek belanja yang tidak sesuai dengan rencana anggaran Satuan Sekolah yang telah mereka susun. Sebab dalam beberapa kasus masih ditemukan pengelola sekolah yang melakukan belanja tanpa mengacu pada perencanaan anggaran yang telah dibuat. Sehingga sosialisasi ini menjadi sangat relevan dan penting bagi mereka. Sosialisasi ini mencakup berbagai aspek termasuk cara menyusun rencana anggaran, proses pengajuan dana, pelaksanaan penggunaan dana, hingga proses pelaporan yang akuntabel. Para peserta juga diajak untuk berdiskusi aktif dan bertanya mengenai hal-hal yang belum mereka pahami. Delipon TV memberi tekan.